Hari ini ya, hari ini aku lagi bad hair day, makanya lagi pake gini nih ala-ala JQO ya Hari ini aku mau bahas sesuai, bukan sesuai ya, apa ya Jadi kemarin ada adik aku, layan aku, minta dibacain cowoknya itu kira-kira bakal kaya atau enggak ya Penting itu sekarang, baik kalau kalian udah tau fedik ya, penting banget kalian cek fedik pacar kalian Supaya kalian tau dia bakal kaya atau enggak ya Karena zaman sekarang siapa sih yang mau susah ya kan Zaman sekarang siapa sih yang mau hidupnya tuh nikah jadi susah, bukan jadi lebih mudah ya Karena kan mestinya kalau kita berpasangan, mestinya lebih mudah ya Kalau tambah susah ya, mendingan hidup sendiri, udah susah Nah hari ini kita mau bahas, bisa enggak sih ngeliat cowok itu bakal kaya atau enggak pake fedik astrologi Bisa banget ya kan Nah caranya itu enggak susah banget ya Jadi ada yang namanya Indulakna Indulakna itu adalah bagaimana cara melihat kekayaan seseorang ya dalam jangka panjang dengan cara hitungan tertentu memakai fedik ya Kalau kalian bingung, kalian gak ada dasar fedik sama sekali, kalian bisa konsultasi DM Instagram Digita 2019 ya Kalau kalian bingung, karena ini bukan buat beginner fedik astrologi ya Nah tapi kalau kalian mau tau apakah fedik bisa melihat seseorang bakal kaya atau enggak Atau kayaknya gimana sih, kaya banget, amat sangat kaya, kaya sekali dong deh gitu ya Super-super billionaire Nah itu bisa dilihat pake fedik ya, itu dilihat Indulakna-nya Nah cara menghitung Indulakna ini memang agak-agak ribet gitu Nah tapi intinya Lord dari House 9 ya Itu misalnya apa? Kayak misalnya Lord dari House 9 itu let's say itu Pisces ya Pisces itu Jupiter Atau Lord dari House 9 kalian itu let's say Capri ya Capri itu Saturn ya Capri itu 10, 10 itu Capri itu Saturn ya Nah Indulakna itu memiliki variable Dimana planet Sun itu variablenya 30 Planet Moon variablenya 16 Planet Mars variablenya 6 Mercury, Jupiter itu 10 Mercury 8 Saturn 1, Venus 12 Ya sekali lagi Sun paling besar 30 Moon 16 Mars itu 6 Mercury 8 Jupiter 10 Venus 12 Saturn 1 Ya Nah Lalu Variable Lord 9 Itu misalnya kayak aku gitu ya Variable Lord 9-nya itu Aku kan Lord 9-nya itu Jupiter Berarti variablenya itu 10 Ya Lalu Lord 10 Jadi yang dipisah Lord 9 dan Lord 10 Lord 10-nya aku itu Sudah pasti Aries Ya Nah Aries itu apa? Aries itu Mars Berarti variablenya 6 Ya Jadi variabel Jupiter 10 Variable Apa? Variable Mars itu Mars itu 6 Ya Berarti berapa? Berarti 10 Tambah 6 Itu 16 Ya 10 Ditambah 6 Itu 16 Ya Nah Lalu Dibagi 4 Ya Lalu dibagi 4 Nah 16 Dibagi 4 Itu 4 Ya Tidak ada sisanya Ya Berarti 0 Ya Tidak ada sisanya Nah Disini 0 Nggak ada Jadi 0 itu bukan bilangan 1 sampai 12 Nah Berarti Dia Nggak ada langkahnya Nah Setelah itu 0 Ya 0 Berarti Kembali ke Ascendant Ascendant aku apa? Ascendant aku Cancer Cancer Apa? Cancer aku apa? Moon Ya Nah Artinya Disini Moon aku Itu Tidak ada Planet Yang Negatif Dan Tidak ada Planet Yang Debilitation Jadi Mestinya Mestinya Kalau begitu Itu Aku Nggak akan Susah Tapi Juga Nggak akan Kaya banget Jadi Kalau Dia Misalnya Moon Posisinya Exalted Atau Moon Itu Posisinya Multitrikona Itu Baru Aku Nasibnya Kaya Banget Ya Nah Misalnya Kita hitung Orang Itu Kalau Yang 0 Kalau Yang 0 Lalu Kalau Misalnya Misalnya Kemarin Itu Adik Aku Si Lala Kita Diperiksai Pasangannya Nah Pasangannya Dia Itu Lord 10 Lord 9 Capri 10 Lalu Lord 11 Lord 10 Aquarius Capri Capri Berarti Apa 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 Ya 2 Nah 2 Juga Enggak Habis Dibagi Ya 2 Enggak Habis Dibagi Jadi Apa 4 Ya Karena Enggak Ada Bilangan Setengah Ya Nah Berarti Itu Sisanya Itu 2 Langkah Dari Planet Moon Ya 2 Langkah Dari Planet Moon Ya Nah Sebentar Ya Bentar Aku Cek Dulu Bentar